Pemirsa hingga saat ini harga kebutuhan pokok seperti cabai merah di kota Kuala Tunggal mulai berangsur turun. Terkait hal ini pihak Disko Perindak menyebut, musim panen telah tiba tak ayal membuat harga cabai merah pun mulai berangsur turun. Kendati saat ini harga cabai merah mulai berangsur turun, namun para pedagang belum berani menstok banyak cabai merah tersebut. Sebab harga cabai merah dinilai jenderung tidak stabil dibandingkan dengan harga kebutuhan bahan pokok lainnya. Meski demikian saat ini peran pemerintah melalui Disko Perindak hanya dapat melakukan pengawasan dan memonitoring harga saja. Kabit Perdagangan dan Pasar Disko Perindak Marhalim membenarkan, jika harga cabai merah di tingkat pedagang mulai berangsur turun, yakni harga cabai di harga Rp28.000 hingga Rp30.000. Harga tersebut dinilai cukup murah dibandingkan beberapa waktu lalu sempat di harga Rp60.000 per kilonya. Mulai berangsur turun harga cabai merah ini dikarenakan para petani mulai memasuki musim panen, sehingga membuat harga cabai merah kian murah. Kendati harga cabai merah kian murah, namun untuk harga beras justru mengalami kenaikan, yang biasanya beras premium merek kayu manis sebelumnya hanya di harga Rp52.000 per karung 5 kg. Kini naik menjadi Rp70.000 per karung 5 kg. Sama-sama, alhamdulillah ya, untuk bahan sembilan-bahan pokok, terutama cabai dan lain sebagainya, sudah mengalami pendukungan. Mungkin ini imbas dari hasil penanaman masyarakat juga ya, sudah musim panen atau ini sebagainya. Yang mereka tahu saat ini hanya satu komunitas beras yang agak ada peningkatan. Peningkatan agak berasnya ya? Marhalim memastikan untuk harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional akan relatif normal. Sebab stok kebutuhan bahan pokok masyarakat mulai cukup banyak, namun hanya sebagian pedagang saja yang enggan menstok bahan pokok terlalu banyak. Surya Kuryawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!